TANJUNG NUREN Oke guys, jadi hari ini gue lagi ada di daerah Tanjung Nuren Dan di belakang gue sudah ada tempat makan yang dimiliki oleh salah satu food vlogger Indonesia Yaitu Kariyu Jadi ini adalah tempat makan yang punya Bang Mpin Food vlogger Indonesia, asik Ini sebenarnya sudah buka 2 bulan lalu, tapi gue baru sempat kemari Dan kita langsung aja masuk dan kita review, yuk Jadi ini tempatnya kayak di depannya Starbucks di Tanjung Nuren Ntar alamat berlengkap ada di kolom deskripsi Oke mas, sudah buka kan? Sudah Ada berapa menu ya mas? Ada 2 menu Jadi itu cuma tambahan topping doang Oh topping, jadi ini ada nasi dadar Toppingnya ada bakso, sosis Sama yang original ya? Sama ada yang mentai Mentai itu ada nasi dadar mentai kari Sama dadar mentai aja, nggak pakai kari ya? Yaudah deh saya minta nasi dadar bakso Bisa campur sosis nggak? Bisa Yaudah campur ya Oke Nasi dadar bakso, sosis gitu Sama mentai aja deh Saya minta dadar mentai kari Tapi kari nya dipisah ya? Iya Iya boleh Tengah 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 Gue sudah tersedia di depan mata gue Asik Dan ini gue pesen 2 macam Jadi ada kari yang original Cuma bedanya beda toppingnya doang Ada sosis, bakso dan tanpa topping Cuma telur dadar aja Ini harganya Rp15.000 Kalau tambah topping harganya Rp18.000 Jadi beda Rp3.000 aja Dan untuk yang satu lagi Itu ada kari mentai Jadi nasi dadar pakai saus mentai Dan kalau mau tambah kari nya lagi Itu tambah Rp3.000 Gue gak tau sih cocok apa enggak Saus mentai tambah kari Tapi ini gue pesen yang mentai aja Dan kalau emang mau coba pakai kari Ntar kita coba aja Dia di sampingnya itu ada sambelnya Kayak sambel terasi gitu sih Cuma gak tau ntar kita coba Oke coba dulu yang biasa Yang original Jadi gue pakai toppingnya bisa campur ternyata Dan ini gue pesen yang biasa Dan gue pakai 2 topping Topping sosis dan topping bakso Oke ini karinya Ini kan utamanya ini kan karinya kan Namanya juga kari yuk kan Karinya itu Kekentalannya menurut gue sih pas Enggak terlalu kental banget Dan tidak terlalu cair Kita coba yuk Kari yuk Kita coba yuk Oh Tipe-tipe kari rumahan banget sih Dia ada test-test pedesnya after testnya Cara makannya Kalo gak salah gue liat-liat di food vlogger-food vlogger lain Ini ditumpahin gitu Disiram Udah siram Uuuuuh Gua sisain sedikit ya Biar ada yang buat mentai nya Gua pengen coba sosisnya dulu Hmm Sosisnya ini masaknya masak garing loh Ini goreng garing Enak Enggak soalnya Oke kok Sekarang Telor dadarnya Ini telor dadarnya Telor dadarnya lumayan besar Dan nasi nya Udah nasi nya Uuuuuh Selamat makan Hmm Oh Jadi ternyata di samping-sampingnya ini Juga dikasih Sambal terasi juga Nah Ini gue suka banget sama Telor dadarnya Ini telor dadarnya besar ya Dan dia digorengnya garing gitu Tingkat ketebalannya dia gak terlalu tebal Ternyata ini pake satu telor Tapi jadinya besar banget Lebar gitu Menurut gue Untuk looks nya itu gak terlalu berminyak Jadi oke lah Cocok loh ternyata Emang cocok sih harusnya Kari Sama Selor dadar Comfort food banget Cuman Di sini Nasinya Menurut gue agak kelembekan Jadi Kena kuah kari Jadi Berasa lembek banget Hmm Hmm Oke Di sini dia menyediain kerupuk juga Kita coba makan pake kerupuk Telor dadar Pake currynya Pake kerupuknya Oh Hmm Menyuk Oke Oke guys Jadi menu kedua ini Ini Food vlogger-food vlogger lain Belum ada yang nge-vlog Ini gue Baru gue Soalnya ini menu terbaru Ini adalah Kariu mentai Jadi ada nasi Flor dadar Dan sauce mentai Ini flor dadarnya gak sebesar yang Original Dan ini sauce mentainya Kelihat banyak sekali Langsung aja deh coba Ini sauce mentainya Terlihatnya yang spicy ya Ini ya Spicy Aduh nasinya kelembekan ya guys Coba Hmm Sauce mentainya Tik banget deh Berasa banget kuat Mentainya Ada rasa spicy sedikit Gue Gak tau nih cocok apa gak pake Sambal serasinya Pake sambal serasinya coy Ini mantra guys Mantap terasa Hmm Oke Ini kan tadi Untuk yang mentai Dia ada dua pilihan Ada yang mentainya aja Ada yang pake kari Ini gue udah nyisain kari sedikit Gue pengen coba nih Cocok apa enggak Saus mentai Dipakein kuah kari Oh Harusnya cocok ya Soalnya dia jual Apakah akan bertabrakan Salah satu ada yang menghilang Dari rasanya ini Kita coba Bentar Ini kayak Kuatan di kari ya Jadi ini kuah kari kuat Kuah mentai kuat Disatuin Rasanya sih Oke Gak yang gimana-gimana banget Cuman menurut gue Lebih enak lagi Mending dipisah Jadi kalo kalian mau pesan mentai Ya mentai aja Yang kari Yang kari aja Udah cocok jadi satu-satu coy Jadi kari yuk mentai Sama kari yuk biasa Ini dua menu Udah gue cobain Gue sambil gue habisin Segitu aja Review gue Jadi kalo kalian mau cobalah Langsung aja Dateng Ke kari yuk Oh ini dia nih Ownernya udah dateng Tadi baru udah Gak ada nih Halo Bang Phil Halo kok Mantap Saya deg-degan kok ada Gimana kok Gimana kok Gimana kok Gimana kok Sejulit mungkin Sejulit mungkin Jadi Menurut gue Ini kan gue pesen dua Yang satu yang mentai Yang satu yang biasa Untuk kari Tingkat rasanya itu Oke Pas Gak yang terlalu karinya ngambang Rasa karinya pas Gak yang terlalu kuat-kuat banget juga Ada sambal terasinya Sambal terasinya Menurut gue Sedikit ada useless ya Kan emang udah enak banget sih Sebetulnya itu hanya buat Pembantu doang sih Pembantu Iya Dan gue juga sengaja bikin sambalnya Gak begitu pedas Karena ada yang gak suka pedas Ada yang suka banget pedas Jadi gue ambilnya tengah-tengah Dan sambalnya emang Gue kasih segitu Hanya untuk pemanis Tapi kalo kalian butuh sambal lagi Boleh minta lagi gratis Yang untuk Maksud gue untuk Jadi kalo ini kan karinya gak begitu pedas Jadi kalo yang mau pedas Pake sambal Dan emang Sambalnya gak gitu Kuat-kuat banget sih Untuk aroma terasi juga gak kuat-kuat banget Dan ini kelemahannya menurut gue Mungkin kalo yang doi nasi lembek oke banget Cuman menurut gue ini terlalu lembek Oke Kayak nasi KFC Cuman Masih Iya Lembek lagi nih Iya Sedikit kebanyakan air menurut gue Jadi agak banyak kalo kena kuahnya Iya bener Agak banyak Bener-bener Ini gampang lah ya Lu bisa koleksi lah Itu gampang kalo nasi bisa kita ini Gampang banget Terus untuk yang mentahnya oke Saos mentahnya oke Tingkat ke boltan mentahnya juga oke banget Thank you Kuat mentahnya Tapi kalo dicampur kari Rada-rada pulang masuk ya Dan gue juga tipikal kalo makan kesini Kalo makan mentah gue gak pake kuah sih Aneh soalnya kalo gue Tapi ada yang mesen juga Cuman kalo gue sih gak cocok kalo gue pribadi ya Tergantung selera ya Iya Yaudah sih overall oke Ini gue kasih nilai Wah Harganya Rp16.000 itu oke banget loh coy Kalo yang mentahnya Rp16.000 Oh Rp16.000 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 Ah ini Rp15.000 ya Ya kalo yang original Rp15.000 Rp16.000 Kalo pake topping bakso sukses Rp19.000 Cuman kalo yang mentah itu Rp16.000 Oke Rp16.000 Oke banget Ini cabangnya ada berapa? Cabang gue udah ada di kelapa gading Iya Ada di sini satu Ada di Depok Ada di Bandung Sama ada yang di bulan tahun depan ini Januari ini kita bakal buka di kelapa 2 Luar biasa Sukses banget Wah Nanti gantian Saya mau ke pasta bung Waduh Kacau Gue cobain pasta bung gue Nyobain wajib Jadi yaudah Jadi kalo kalian mau coba Langsung aja dateng Dan tersedia juga di Ojek Online ya Yaudah Sukses terus buat Bang Fit Thank you Wah Semoga karyunya makin sukses Amin Ini udah oke banget sih Tinggal di koreksi dikit Kayaknya kita boleh Collab kapan-kapanku Pastabum X Karyuku Boleh nih Boleh tuh Walaupun lu pastabum tinggal sini Wah boleh Boleh Gak lebih tak kecoy Soalnya jauh banget pejaten Gue juga kejauhan Sukses terus buat Bang Fit Thank you guys Dan karyunya Dan Jangan lupa ya Follow Instagram Wanak Diti Kuliner At Melvin Meloveless Dan subscribe juga channel Youtube-nya Youtube.com Slash Bang Bin Dan Anak Kuliner Makasih Jangan lupa makan Bye bye Sub indo by broth3rmax